eh bro melamun aja eh kamu bro udah masalah apa lebaran ini enaknya mudik gak ya bro emang kenapa gak mudik ibumu gak kangen katanya sih kangen tapi ini kesempatan bro lagi banyak customer pekerjaan kan bisa diatur kalau customer pergi gak balik kita bisa cari lagi tapi kalau ibu kita yang pergi dan gak balik mau cari dimana kita astagfirullahaladzim udah buruan deh cepetan telepon ntar keburu nyesel oke makasih bro udah diingetin aku mau telepon ibu dulu jangan lupa ya nanti kalau berangkat mudik doa dulu dan sedekah dulu biar berkah amin ibu aku kangen tapi engkau telah mudik duluan ke tempat yang aku gak bisa jangkau sekarang semoga engkau mendapatkan tempat terindah di sana di sisi Allah semoga kita dapat bertemu dalam rida dan rahmat Allah di surganya amin disebutkan oleh para ulama kenapa tali pusar kita ini oleh Allah dibiarkan terbuka seperti ini agar setiap kita melepas pakaian kita setiap kita mandi setiap kita membuka pakaian kita kita tidak pernah lupa kepada ibu kita yang dulu waktu kita lahir ini tali pusar masih bersambung dengan tali pusarnya ini tali pusar masih bersambung dengan rahimnya sebagai tempat untuk mengalirkan makanan sampai seperti ini Allah bentuk kita agar kita tidak lupa siapa orang yang paling berjasa dalam hidup kita laki-laki kuat sakit perempuan lebih kuat sakit ketika ia melahirkan dan itu ketika anaknya lahir dalam keadaan darah masih mengalir yang pertama dicari adalah anaknya subhanallah nah maka Abdullah ibn Umar itu menceritakan begini tidak mampu engkau membalas kebaikan ibumu perhatikan pemirsa membalasnya saja tidak apalagi kalau kita sampai durhaga kepadanya apalagi kalau kita sampai menjadikannya menangis selamat menikmati selamat menikmati